PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kemudian yang di tengah adalah melakukan 3T Testing, tracing, dan treatment Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan Jadi setelah dilakukan testing ada warga yang positif atau reaktif Segera dilakukan isolasi, diberikan ubat-ubatan, treatment Dengan isolasi itu maka tidak terjadi penyebaran virus kepada orang lain Kalau ternyata masih ada orang dengan gejala yang berat Maka harus dilakukan penanganan di rumah sakit sampai yang kesanjutan sembuh Efek dari kegiatan-kegiatan, efek dari pandemi ini Itu ada gangguan pada masalah ekonomi Diberikan bantuan sosial, bantuan ubat-ubatan Kemudian fasilitas kesehatan yang ditingkatkan Ini harapan saya akan bisa dilakukan secara komprehensif Dan pemahaman tentang notofo kesehatan Pemahaman tentang COVID kepada masyarakat Ini harus diberikan secara masif Kemudian kegiatan tracing juga dilakukan secara masif Sehingga kalau ini bisa berjalan secara simultan Maka penanganan COVID di Rio dan di Indonesia akan bisa diatasi dengan baik Saya perlu ingatkan pada seluruh agama sarang Bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menjaga masyarakat Untuk menyelamatkan dan menyihatkan masyarakat dari bahaya COVID-19 Apakah itu PPKM Mikro, pengaturan, pasar, pembatasan, kegiatan, dan lain sebagainya Itu bukan untuk mempersulit Tapi sekali lagi untuk menyelamatkan warga masyarakat Oleh karena itu, teman-teman media tolong disempatkan kepada masyarakat Mari kita terapkan protokol kesehatan Dengan sungguh-sungguh dipatuhi protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru kita Memakai masker, menjaga jarak Tidak berada di kerumunan Mengurangi mobilitas Dan mengurangi kegiatan makan bersama Sudah makan sendiri-sendiri saja 20 menit itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat Jangan sampai tertular virus ketika sudah makan Jadi jangan salah Semuanya dilakukan adalah untuk menghentikan pemulaan virus Terima kasih, selamat petugas Jika kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!